Pemirsa Anda kembali di Metro Siang dan di segmen Santap Siang kali ini kita akan membahas apa Fala? Nah Marcel ini yang pastinya yang sedang berlangsung saat ini ya soal pilkada Pemirsa khususnya untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur yang ternyata diramaikan 3 calon perempuan. Oke pertarungan 3 Serikandi ya kita akan simak perbincangannya bersama warga Jawa Timur yang dipandu oleh Belinda Firda sambil Santap Siang berikut ini. 3 bakal pasangan calon dipastikan akan bertarung di pilihan Gubernur Jatim 2024. Menariknya 3 calon Gubernurnya semuanya perempuan. Bagaimana 3 Serikandi ini memperebutkan suara warga Jawa Timur? Kita akan membahas bersama saya Belinda Firda bersama dengan warga Jawa Timur sambil kita Santap Siang di Higa Asian E3. Berlokasi di Jalan Raya Kupang Baru, Surabaya, Higa Asian E3 hadir dengan konsep klasik elegan. Ketika memasuki kafe, pengunjung akan disuguhkan dengan desain interior yang luxury dan estetik. Kafe ini cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati momen bersama keluarga maupun pasangan karena disini menyediakan beragam paket mulai dari romantic dinner, meeting, dan private party. Menu yang disajikan berbagai kuliner khas Asia dan Western. Di antaranya nasi goreng, fish and chips, mixed grill, dan deep tenderloin. Sedangkan minuman andalanya cookies frappe, beragam cocktail, dan aneka juice. Pemirsa kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika politik di Jawa Timur yang cukup menarik karena ternyata ada tiga Sri Kandi yang akan rival atau bertarung memperebutkan suara warga Jawa Timur di pilihan gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur. Kali ini sudah bersama saya ada tiga Sri Kandi juga menariknya. Pemirsa di samping saya ada Mbak Angel, kemudian ada Mbak Natali, dan juga Mbak Ahadini. Namun sebelum itu kita akan menyimak informasi berikut ini terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya, pemilihan gubernur Jawa Timur diperebutkan tiga perempuan. Petahana Kofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan anggota DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah. Kofifah Emil yang diusung 15 partai termasuk Koalisi Prabowo-Gibran sempat dikhawatirkan melawan kotak kosong. Namun setelah berlakunya peraturan baru KPU yang mengakomodir putusan MK, akhirnya PDIP mengusung Risma sebagai penantang. Mantan wali kota Surabaya itu dipasangkan dengan tokoh muda NU, Gus Hans. Jika Kofifah merajai survei elektabilitas di bulan Juli, Risma kurang dari setengahnya. Sementara Luluk saat itu belum masuk radar, tapi PKB punya modal sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2024 dengan mengusung kadernya sendiri, Luluk Lukmanul. Kesamaan ketiga pasangan ini adalah menyasar warga Nahdlatul Ulama. Pertarungan tiga Serikandi untuk merebut kursi Jawa Timur 1 ini menjadi angin segar bagi demokrasi, dengan keterwakilan perempuan dalam pilkada. Kita langsung membahas karena ini baru saja selesai salah satu tahapan yakni pendaftaran calon gubernur dan juga wakil gubernur. Kita ke Mbak Angel terlebih dahulu. Mbak Angel, ada tiga kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang akhirnya sudah mendaftar. Mbak Angel, kenal nggak sih sama nama-namanya itu? Oke, kalau dari tiga calon gubernur itu ada dua yang paling familiar menurut saya, yaitu Bu Risma dan juga Bu Kofifah. Hal hendakkan untuk yang berluluk saya baru mendengar sih untuk pertama kalinya. Cuma saya yakin dan berjaya ketika calon kandidat gubernur ini semuanya pasti sudah memiliki prestasi dan reputasi yang baik yang bisa membawa Jawa Timur itu pasti menuju ke perubahan yang positif. Oke, berarti intinya dari Mbak Angel ini sudah kenal yang dua nama, tapi yang satu nama ini baru gitu ya. Oke. Bergeser ke Mbak Natali, Mbak Natali ada setelah Bu Kofifah dan juga Pak Emil gitu ya, kita tahu akhirnya PDIP itu kemarin sempat agak panjang prosesnya, menentukan wakil gubernurnya siapa, tapi akhirnya ada nama Gus Hans. Jadi bagaimana menurut Mbak Natali PDI akhirnya mengusung Bu Risma, yang notamennya dulu sempat menjadi wali kota Surabaya, dan disandingkan dengan Gus Hans. Oke. Kalau kita ngomong peta politik di Surabaya, semua tidak asing dengan nama Risma. Atau kita ngomong lebih luas bagaimana populeritas Risma di Gerbang Kartasuzila orang tidak asing dengan nama Risma hari ini. Bagaimana dia kemudian membawa kota Surabaya mendapatkan berbagai penghargaan, tidak hanya di dalam, bahkan dari luar negeri, menjadikan kota Surabaya sampai sekarang, tentu itu menjadi prestasi yang luar biasa. Tapi kalau kita ngomong pilgup ini cakupannya lebih luas, bagaimana kemudian kita bisa memenangkan 31 GPT di Jawa Timur untuk kemudian bisa memilih sosok Bu Risma, ini tentu bukan hal yang mudah, karena bagaimanapun Jawa Timur adalah basisnya NU. Itulah sebabnya mungkin PDI kemudian memilih sosok untuk mendapingi Risma, ini dari sosok yang benar-benar bisa merebut hati warga Nahdindi Jawa Timur, seperti itu. Oke, jadi Mbak Natali lebih melihat bahwa PDI ini membaca peta Jawa Timur, ada kekuatan NU di situ, sehingga akhirnya menentukan wakil gubernurnya adalah Gus Hans. Oke, makasih Mbak Natali. Kita ke Mbak Ahadini. Mbak Ahadini, karena kurang lengkap ya, kalau kita tadi sudah bahas Kofifa Emil, kemudian Risma dan juga Gus Hans, terakhir ini ada nama baru yang ternyata PKB berani memunculkan Lulu dan juga Lukman. Menurut Mbak Ahadini gimana? Baik, ini kalau menurut saya nih Mbak Eden, sebagai strategi politik gitu ya. Kenapa perempuan-perempuan itu dihadirkan? Karena satu, pertama Kofifa mempunyai kekuatan sudah besar. Di sisi lain juga ini adalah tandingan untuk PDIP bagaimana memunculkan tokoh baru. Karena juga di antara kita dehidrasi, degredasi kepemimpinan sekarang, yang masyarakat itu susah untuk percaya, maka dimunculkan pemimpin baru dengan keunikan sendiri, seperti Bu Risma. Dan itu mewakili oleh beberapa masyarakat, terutama budaya arek yang ada di Jawa Timur. Kalau Bu Lulu sendiri menurut Mbak Ahadini berarti gimana? Potensinya sebagai, kita bisa bilang pemain baru ya di Jawa Timur? Baik, Bu Lulu sendiri ditampilkan juga karena dia sebagai tokoh baru gitu. Belum banyak sepak terjangnya, ibaratnya seperti belum. Belum banyak seperti Bu Kofifa dan Bu Risma yang sudah teruji gitu. Dan ketika banyak di tataran hasil kertas atau elektabilitas sudah terbukti gitu. Bahkan bisa disinyalir tentang pertahanan nanti Bu Kofifa juga nanti akan pada akhirnya 90% akan menuju kemenangan. Tapi Bu Kofifa disini juga gak boleh gegabah karena ini bagian dari strategi politik. Salah strategi sedikit dia akan dikalkan oleh Bu Risma. Seperti itu. Saya yakin Bu Kofifa dan Bu Risma maju sampai dua putaran. Oke, wah menarik nih konklusinya. Terima kasih Mbak. Jadi pendapatnya, Pemirsa ternyata menarik ya kalau kita melihat bagaimana dinamika peta politik di Jawa Timur saat ini. Karena nantinya kalau kita melihat data lebih detail, satu fakta yang harus diingat Pemirsa bahwa di Jawa Timur dari 31 juta yang tadi sempat disebut Mbak Natali, 16 jutanya adalah perempuan. Dan ternyata tiga wakil, tiga calon gubernur yang akan maju ini juga perempuan. Dan tentunya ini nanti akan menjadi satu dinamika yang perlu kita perhatikan. Dan saya harap warga Jawa Timur bisa melihat lebih detail bagaimana visi-misi dari masing-masing calon untuk menentukan siapa pemimpin terbaik untuk lima tahun ke depan. Demikian santap siang kali ini. Luar biasa ini ada menu-menu yang kita santap. Ada apa Mbak tadi mana nama menunya? Yang ini tender loin stick. Oke, ada tender loin stick ya, beragam menu yang bisa kita santap. Demikian dari Surabaya, santap siang, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.